Tiga hari terisolasi seorang ibu hamil sembilan bulan korban banjir dan tanah longsor di desa Rantebala, Kabupaten Luhu, Sulawesi Selatan, dievakuasi menggunakan helikopter. Proses evakuasi sempat terhambat karena cuaca berkabut di sekitar Bukit Latimojong. Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Andirian Jayadi, turun langsung mengevakuasi seorang ibu hamil sembilan bulan bernama Indri berusia 30 tahun yang merupakan korban banjir dan tanah longsor dari Pegunungan Latimojong, Desa Rantebala, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luhu, Sulawesi Selatan. Evakuasi dilakukan menggunakan helikopter AW-169 milik Polri yang diterbangkan dari lapangan Belopa menuju Pegunungan Latimojong dengan waktu kurang lebih 25 menit. Selain ibu, turut dievakuasi pula dua orang anaknya. Sebelum sampai di lokasi titik penjemputan helikopter, ibu hamil korban banjir dan longsor ini harus menempuh perjalanan kurang lebih satu jam dari kampung halamannya menggunakan mobil ambulans. Sementara proses evakuasi sempat mengalami keterlambatan akibat cuaca berkabut yang muncul di sekitar bukit Latimojong. Saat mendarat di lapangan Belopa, korban ibu hamil sembilan bulan bersama dua orang anaknya langsung dievakuasi menggunakan mobil ambulans menuju rumah sakit umum daerah Batara Guru, Kabupaten Luhu. Dari Kabupaten Luhu, Sulawesi Selatan, Herwin Bahar, Jurnalis NTV, melaporkan.